Dan ini bangunannya baru di renovasi ya kak ya. Jadi pintu kamarnya ini benar-benar masih perdana sekali untuk kos-kosannya. Jadi duduk nongkrong masih bisa ngeliat gunungnya di sini ya kak. Kawannya enak. Hari ini Ghandi gak nge-vlog untuk rumah dijual atau disewa dulu. Karena baru nemu rumah kos-kosan dengan banyak area lahan terbukanya. Kita liat yuk. Nah di depan pintu kos-kosannya ini ada dua jalur mobil yang bisa dilewatin. Dan inilah kos-kosannya. Jadi ajak dari video ini untuk masuk. Dan di depan ini nanti akan dilapikan bisa untuk stress parkiran motor. Ya nyaman ya. Dan di kosan ini juga ini ada banyak titik lampu untuk solar panel. Jadi gak usah takut untuk mati lampu. Nah di sini juga untuk area kumpul nongkrong-nongkrong kita bisa. Untuk dapurnya ini. Dan kos-kosannya ada di langkah dua. Hanya lima pintu saja. Ada yang menariknya. Makas-kosannya ini gede loh ya. Ya kan. Gede kan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kita liat nih. Ini contoh untuk unit hook ya. Nah ini di lantai duanya ada balkon. Untuk nongkrong-nongkrong. Suasanya cozy banget. Ya kan. Sekarang saya ajak ke lantai tiga. Oh iya. Sebelum ke lantai tiga. Ini Gede mau kasih tau dulu. Di sini ada gudang. Untuk penyimpanan barang-barang. Nah gudang ini sudah di lantai tiga. Di bagian dalamnya ini ada hole. Nah ini kita keluar. Ini adalah suasananya di lantai tiga. Untuk kamar mandinya pun di lantai tiga ada ya kak ya. Kamar mandinya dengan ukuran besar. Nah ini di lantai tiganya. Bagus kan? Ini kosannya ada di Geriak atau Lampak. Bogor kota. Kalau mau survei. Lihat-lihat dulu. Hayuk. Janjian dulu sebelumnya. Buat survei. Stok. Rumah kos-kosannya masih ada atau enggak. Dan ini bangunannya baru di renovasi ya kak ya. Jadi pintu kamarnya ini benar-benar masih perdana sekali untuk kos-kosannya. Jadi duduk longkrong masih bisa melihat gunungnya di sini ya kan. Kawannya enak. Kos-kosan dengan view-nya yang bagus. Dan di taruh nomor HP. Memilih kosan ini untuk janjian ya. Ayo langsung survei. Sampai jumpa di video selanjutnya.